Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, kembali lagi bersenai saya Nana Saltafila dalam acara Meet and Inspire Trabis TV Kali ini saya ditemui Oso kisiasi Bagi kira usaha baru tentunya Nah, beliau adalah Pak Ahmad Roshan Ya, bagi akrab Pak Ahro saja Hei, sudah mulai akrab Panggilnya Pak Ahro saja ya Pak Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa Pak Bagaimana Mendapatkan selanggan Yang mencari bisnis Hal bisnis yang cepat Nah, kenapa kita harus mencari Mikroisaha bisnis yang cepat Oke, semuanya Biasanya Kalau kita mau berusaha Nah, benar-benar bisnis Sebenarnya tidak bisa berusaha pendidikan Ya, dan kita pasti perlu Orang lain atau pihak lain Untuk kita bisa berikerasi Dan bisa berkegahan Dan itulah yang akan memberikan banyak uang-uang Untuk kita bisa memberikan Masukan, bisa memberikan saling-saling keberuntungan Dan juga dalam usaha itu Tentunya harus kita ada Tentunya harus kita ada Tentunya harus kita ada Nah, konsep kemuteraan yang sederhana untuk berbisnis itu Seperti apa Pak? Ya, konsep kemuteraan tentunya Pertama, kita harus menghadapankan Tentunya harus kita harus memberikan Karena kita harus kita harus mempunyai Tentunya harus kita hargikan yang bisa dikerjasamakan ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan tentunya ada yang bisa dikerjasamakan dan adalah biasanya arus satu pemahaman satu pemahaman dulu, satu pemikiran dan tentunya ada satu objek yang bisa dikerjasamakan melalui satu pendekatan dimana pendekatannya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang baik dan memberikan berbagai masukan serangkali nanti ada perturangan jadi apa yang bisa dikerjasamanya kalau ada kelanjutan kita bisa berbagi oke apa fungsi dan manfaatnya? manfaat dan fungsi untuk kerjasama manfaat dan fungsi untuk kerjasama sendiri pertama kita juga bisa lebih memberikan penguatan pada usaha kita untuk penguatan dalam arti usaha yang dianggap kita jalankan sendiri dengan alihnya kerjasama kita bisa memberikan itu maksudnya dalam bisnis ini ada yang namanya strategi-strateginya strategi untuk mendapatkan usaha yang cepat kita bisa terlebih dahulu begini cari kita yang bisa satu ring dan ini punya latar belakang yang sama dalam usaha dan usaha strategi-strategi yang paling sangat mendukung sekali untuk kerjasama di bisnis ini kita biasanya harus mencari mitra kita yang bisa punya milih 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 ngapur lalu bagaimana untuk mengaruh metra usaha ini setiap kita harus bisa menawarkan satu pola kerjasama yang bisa saling berjumpul. Kedua, kita terlebih dahulu harus bisa memberikan satu pemikiran bahwa kerjasama ini akan dilakukan dengan sama-sama memberikan keuntungan. Dan tentunya yang dicarikan itu keuntungan. Menurut saya, kalau kita mau bekerjasama, kita akan memberikan penduang. Dan tentunya ada tips-tips. Ini menjadi satu pemikir dan kita mendorong untuk mencari mitra yang tepat itu antara lain. Di antaranya, kita harus bisa memilih dan menggelar. Dan orang-orang yang tepat untuk kita ajak kerjasama sehingga kita tidak menyusah di kemudian hari. Dan kita bisa mendapatkan manfaat atau benefit daripada orang yang kita ajak kerjasama. Dan itulah akan memberikan berbagai tips nantinya pada saat perjalanan untuk kerjasama ini. Sangat menarik sekali ya, sahabat. Jadi setelah banyak informasi yang berikut itu sangat menarik banget untuk kira usaha yang bakal memulai ya, Pak. Ini usaha baru tentu. Ya, sahabat. Semoga menjadi inspirasi tentunya buat sahabat semua di rumah. Dan tentunya Trabis TV akan memberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi dan tetap stay tune di Trabis TV Meet & Fire. Terima kasih telah menonton!